Itu tadi pertandingan timnas Indonesia di beberapa waktu yang lalu Sebelum ke pokok pembahasannya mohon share dan komen video tadi menurut kalian guys Seperti yang diketahui laga timnas Indonesia versus Argentina Timnas Indonesia kalah 0-2 dari La Albi Celeste Dua gol kemenangan tim pemenang Piala Dunia 2022 tersebut dicetak oleh Leandro Paredes dan Christian Romero Meski kalah laga tersebut mendapatkan sorotan dari media asal Amerika Serikat ESPN ESPN dalam tulisannya menyebut bahwa ketiadaan Lionel Messi dalam pertandingan timnas Indonesia versus Argentina Jadi salah satu kekecewaan yang tidak dapat disembunyikan ESPN juga menyebut bahwa mayoritas supporter timnas Indonesia menyebut-nyebut nama Lionel Messi sepanjang laga Berpakaian serba merah dan melambai-lambaikan bendera nasional Para supporter di Stadion Glora Bung Karno masih meneriakan Messi saat tim memasuki lapangan lanjutnya Tidak ada yang menyembunyikan kekecewaan di Indonesia atas absennya Lionel Messi tulis laporan ESPN Meskipun dalam kurung Lionel Messi punya peran besar dalam kemenangan 2 hingga 0 Argentina atas Australia di Beijing pada hari Kamis Ketika ia mencetak gol dalam waktu 79 detik gol internasional tercepatnya Meski begitu laga timnas Indonesia versus Argentina juga punya kesan positif di mata ESPN Menurut mereka laga ini jadi titik terang nasib sepak bola Indonesia dalam setahun terakhir Di sisi lain Ketua Umum PSS Ierik Thohir menyebut Indonesia berhasil meredam kekecewaan kubu Argentina terhadap China dalam agenda FIFA Macedai Timnas Argentina melakoni Tour Asia pada FIFA Macedai periode Juni Selain melakoni pertandingan melawan Australia di Beijing, China pada 15 Juni La Albi Celeste juga menghadapi timnas Indonesia di Stadion GBK Jakarta pada 19 Juni Dalam konferensi pers peresmian PT Garuda Jumat dalam kurung 23 per 6 Erick Thohir juga menyampaikan evaluasi dual Indonesia versus Argentina Salah satu poin evaluasinya Indonesia mendapatkan apresiasi dari Argentina karena meredakan kemarahan tim tango terhadap China Erick Thohir menyebut Argentina sangat kecewa karena diberikan pesawat komersial biasa untuk penerbangan dari China ke Indonesia Akan tetapi PSSI langsung berinisiatif memberikan pesawat karter atau sewaan Untuk evaluasi Indonesia versus Argentina Dari Argentina sangat apresiasi Karena ketika ada kesulitan transportasi dari China ke Indonesia Di mana mereka dinaikkan pesawat komersial biasa Padahal itu ada agreement charter flight Mereka harus duduk bersama penumpang lain mereka sangat upset Ujar Erick Mereka Argentina kontak kita Kita langsung siapkan charter flight Tapi dibayar dan lumayan Garuda Indonesia dibayar dan membawa tim Argentina Kita siapkan dan mereka apresiasi Ucap Erick menambahkan Erick Thohir menyampaikan kepulangan Argentina dari Indonesia kembali menggunakan pesawat charter Pelayanan yang diberikan Indonesia menurut Erick Demi menunjukkan Indonesia memiliki standar yang tinggi Jadi hal-hal seperti ini menunjukkan kelas kita bisa membuat standar pertandingan yang tinggi Tutur Erick Erick yang juga Menteri BUMN berharap Argentina bisa berbagi pengalaman baik di Indonesia Kepada negara-negara besar sepak bola lain Mudah-mudahan ini bisa disampaikan ke negara yang lain yang memang levelnya seperti mereka Bahwa kita sangat serius melayani Tutur Erick Kepada negara-negara besar